Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai Lentigo. Lentigo merupakan makula berpigmen kecil berukuran 1-5 mm berbatas tajam dikelilingi oleh kulit yang tampak normal. Lesi ini mempunyai warna yang sama ataupun berseling-seling dan bisa didapatkan di mana saja di permukaan kulit termasuk lapak tangan, lapak kaki, dan membran mukosa. Di Amerika, solar Lentigo didapatkan sebanyak 90% dari orang tua berkulit putih yang berumur lebih dari 60 tahun dan 20% dari orang muda berkulit putih yang berumur lebih dari 35 tahun. Lentigo disebabkan karena bertambahnya jumlah melanocit pada taut dermoepidermal tanpa adanya proliferasi vokal. Hipermelanosis melanocitik ini mengakibatkan jumlah melanin meningkat sehingga kulit menjadi hyperpigmen. Patu genesis Lentigo berbeda-beda pada setiap jenis Lentigo. Lentigo simplex masih belum diketahui dan diduga merupakan kelinan genetik. Lentigo solaris dan ink spot merupakan komponen dari penuaan kulit akibat radiasi sinarifi yang menyebabkan mutasi sehingga terjadi peningkatan produksi melanin oleh melanocit dan retasi pigment secara abnormal oleh keratinocit. Puva Lentigo, orang yang menerima foto kemoterapi dapat berkembang makula berpigmen dengan kemungkinan ATP melanocitik. Paparan radiasi high dose dapat menimbulkan dampak yang sama dengan radiasi di kulit terbuka oleh sinarifi. Dan yang terakhir yaitu klienan genetik. Terdapat beberapa varian klinis air lentigens yang disebut antigenosis syndromes. Suduruma ini sebagian besar disebabkan karena mutasi pada era SMA pekinase dan jalur mTOR. Pada Leopard syndrome, didapatkan antigenis multiple yang terdistribusi di leher, bagian atas tubuh, kulit kepala, genitalia, telapak tangan, dan telapak kaki. Antigenis multiple didapatkan pada membran mukosa biasanya oral atau labial, terutama pada perbatasan vermilion bibir dan mukosa bukala anak. Investasi klinis lentigo simplexid berbatas silas berbentuk bulat ke oval berwarna coklat atau makula hitam uniform dan berdiameter 3 hingga 4 mm. Lentigo simplex biasanya yang muncul di masa anak-anak, namun dapat mula muncul pada usia berapapun. Tidak ada peradialaksi area paparan UV pada lentigo sim. Lentigo solaris biasa disebut liver spot, merupakan makula hiperpigmentasi berbentuk bulat ke oval dan terjadi pada kulit yang kusak akibat sinar matahari. Soal lentigo biasanya memiliki batas yang reguler maupun irregular. Pada pasien yang lebih muda, biasanya yang muncul pada wajah dan bahu, sedangkan pada pasien yang lebih tua, biasanya yang muncul di punggung tangan dan pipi. Inkspot lentigo atau sunburn lentigo merupakan makula irregular berdiameter kecil yaitu kurang dari 5 mm, sering berada di bahu, memiliki ciri khas yaitu berwarna abu betua hingga hitam yang menyerupai tinta di kulit sehingga disebut Inkspot lentigo. Puffal lentigo yaitu makula berpigment yang relatif berukuran besar dan muncul hanya pada area kulit yang menerima fototerapi. Biasanya multiple berukuran 3 hingga 8 mm warna coklat dengan batas irregular. Terima kasih telah menonton!